Halo guys, selamat datang kembali di channel Garuda Wisnu Satria Muda Sore ini saya sangat beruntung sekali dapat bertemu dengan Mas Jono Seorang pemain warok Garuda Wisnu Satria Muda Kebetulan sore ini dia baru aja pulang dan mampir kesini karena mau bayar DP kaos guys Ingat video yang kemarin kita lagi buat kaos Oke, tanpa basa-basi lagi kita mau tanya-tanya sama Mas Jono Karena kemarin itu banyak yang ngomong gimana rasanya kerasukan Tapi sebelum itu kayaknya saya mau tanya-tanya dulu tentang Mas Jono Karena dia itu adalah pemain naturalisasi Jadi dia itu aslinya bukan orang sini guys Tapi orang dari tetangga sebelah yang diajak dari temennya Temennya ikut sini dan akhirnya dia ikut warok Kamu udah berapa lama ikut warokan? Udah sekitar 4 tahunan ya 4 tahunan, berarti oh iya semenjak Garuda Wisnu berdiri ya? Dari awal dulu ini udah ikut Semenjak waktu main pertama kali itu di Asalam Mentaisa itu ya? Oh iya, oh bener itu pertama kali kamu ikut sana Lalu kenapa kamu memilih warok? Karena waktu itu yang kosong cuma ada warok Oh gitu, oke guys Oke ya bener apa yang dikatakan Mas Jono Dikarenakan udah isi semuanya Dan Mas Jono itu menawarkan diri untuk ikut Tapi yang kosong cuma warok Jadi Mas Jono ikut warok Lalu Waktu itu kamu kelas? Tiga Tiga SMP ya? Tiga SD Ini seorang pekerja keras guys Dulu sekolah sambil kerja Dan waktu itu saya gak sadar Kirain dia itu udah kerja Tapi ternyata dia juga masih sekolah kelas tiga SMP Sekarang udah lulus SMA Dan sekarang udah kerja guys Lalu Pernah ada pengalaman unik waktu main? Katanya kamu pernah itu nemu kalung Itu gimana ceritanya itu? Kalung itu Bukan kalung sih Cincin Oh cincin Oke gimana? Cincin itu Pas waktu main itu Ya kesurupan Jadi gak sadar gitu? Gak sadar gitu Bangun-bangun itu udah Tiba-tiba ada cincin di tangan gitu Itu entah cincin dari mana Tapi kamu posisinya di lokasi main Atau kamu di luar atau di mana? Lebih tepatnya? Di luar Di uduran atau? Di luar ada tak? Tepatnya di bawah Apa itu? Pohon Pohon bambu Oh pohon bambu Iya Terus tiba-tiba kamu sadar Lalu kamu udah bawa itu Cincin itu Itu wujudnya gimana? Akek atau cuma besi? Gimana? Wujudnya itu seperti apa ya? Cincin warna emas itu biasa Tapi entah emas atau enggak Enggak tahu Oke Lalu setelah mendapatkan cincin itu Apakah Ada yang terjadi? Mungkin ada gejala-gejala aneh Di rumah kamu? Ada itu Apa saja mungkin bisa diceritakan Mas Jono? Itu yang sebenarnya yang merasakan itu ibu saya Oh Malah ibu kamu? Iya Gangguannya seperti apa saja? Berarti di rumah itu ya gangguannya? Di rumah itu Gangguannya itu cuma ada bau-bau Bau-bau gitu loh Aroma-aroma Iya aroma-aroma Contohnya aroma apa yang dirasakan? Bau melati sama bau Busuk Oh tapi sebelum ada cincin itu Enggak pernah ada bebauan Oh berarti itu bisa diindikasikan bahwa yang membawa aroma itu mungkin dari cincin itu ya? Iya Oke guys Ini sangat keren sekali ceritanya dari Mas Jono Dan sangat luar biasa sekali karena dapat menemukan barang yang dia tidak sengaja inginkan Lalu apakah barang itu masih ada? Masih ada sampai sekarang Dibawah hari ini enggak? Enggak dibawah Enggak dibawah hari ini oke Saya simpan di rumah Dan tadi Anda bilang kalau Anda itu kerasukan Nah kerasukan itu sebenarnya rasanya gimana sih? Mungkin bisa diceritakan secara detail pelan-pelan Pertamanya kecapean atau napas berat atau gimana? Ya pertama mau kesurupan itu ya Sebenarnya sih kecapean Tiba-tiba kayak pecinanah pingsan gitu loh Oh enggak sadarkan diri Enggak sadarkan diri Sebelum enggak sadarkan diri itu Apakah ada sesuatu yang aneh? Mungkin melihat sosok hitam atau apa? Enggak 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 Apa ada? Ada Sering lihat di samping apa itu? Atara Di samping Ada yang ngeliatin gitu loh Sebelum mau itu ya kerasukan itu ya Lalu setelah kerasukan itu Masih bisa mendengar atau melihat atau Enggak Sudah seperti tidur Enggak seperti tidur itu Enggak ada rasanya sama sekali? Enggak ada rasanya Sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Mas Zono Ternyata yang namanya kerasukan itu Benar-benar seperti orang pingsan Dan bangun-bangun juga seperti orang yang baru bangun tidur Tapi Terasa ramai gitu Oh iya Tiba ramai Saya dimana Saya dimana Oke Lalu Apakah di setiap pentas kamu itu kerasukan? Kebanyakan ya Kebanyakan ya Kebanyakan ya Kebanyakan pasti kamu kerasukan Lalu Menurut kamu Apakah yang merasuki kamu itu Sosok Yang selalu mengikuti Mungkin ada sosok Sesosok yang mengikuti kamu Atau Itu dari lokasi sekitar Atau dari pawang Atau dari mungkin barongan Atau apa Menurut kamu? Ya macam-macam sih Kadang ya Dari barongan Kadang ada Yang mengikuti itu loh Oh ada yang mengikuti? Iya Oke Sosoknya itu ya Kayak gitulah Mungkin bisa digambarkan Sosoknya seperti apa? Mungkin ciri-cirinya atau gimana? Lemper Itu sosoknya kayak lemper gitu loh Oke Itu sangat menjengkelkan sebenarnya itu Kenapa kamu menjengkelkan? Kemarin ini sui Oh Sembunya malah lama gitu ya Oke guys Ini jadi Kita Oke guys Itu adalah beberapa Pertanyaan yang saya ajukan Kepada mas Jono Soal Ini loh guys Mukanya kayak gini nih Oh iya Kemarin udah Kalau sendiri saya takut sebenarnya Iya Itu kemarin udah aku buat video juga Jadi itu adalah beberapa pengalaman Dari mas Jono Yang selama ini Ber Kecinampungan Di dunia seni Garuda Wisnisatria Muda Dan dia sebagai seorang penari warok Yang kadang juga menggantikan Yang kadang juga menggantikan Lidernya Ada mas Adu Jika ada apa ya Halangan dia biasanya yang menggantikan Karena mas Jono ini sudah Mendarat daging Hingga sekarang Dijuluki Jono waroknya Indonesia Dan dia sudah berbagi Tentang gimana Kerasukan Dan sempat tadi ada cerita Menemukan benda Saat tentas Dan ya Mungkin segitu dulu guys Video kali ini Jika mungkin ada cerita Yang bisa diangkat lagi Nanti saya akan Hubungi mas Jono Karena hari ini juga Kebetulan ketemu Ini pulang kerja Jadi capek Dan mungkin bisa nanti Saya interview lagi Untuk mas Jono Oke siap Oke sampai bertemu Di video selanjutnya ya Oke sampai jumpa Sampai jumpa